jadi ini baunya hmmmm lalu mateng ya, tapi baunya udah enak aja tuh tuh Banyak banget yang DM aku untuk bisa bikin atau masak makanan untuk berbuka puasa nah terus, aku punya ide yang sangat cemberlang karena kebetulan aku juga dari Sumatera Selatan dan itu berkatan banget dengan Provinsi, Provinsi Palembang jadi emm, kita biasa kalo berbuka puasa itu makan otak-otak kalian pasti tau otak-otak nah, hari ini di vlog ini, aku akan ajak kalian semuanya untuk masak bareng-bareng sama aku dan kalian bisa praktekan untuk berbuka puasa sore ini atau untuk besok jadi ikuti vlog ini, kita masak otak-otak bareng Reza jadi ini dia bahan-bahan yang aku pergunakan untuk masak otak-otak ikan 500 gram ikan gula pasir, merica bawang putih 125 gram tapioca atau sagu 5 sedok makan santan atau 100 ml liter santan garam daun bawang daun pisang dan juga 1 putih telur nah, disini kita pakai putih telurnya saja baik, sebagai step pertama, kita akan blender daging ikan sampai halus nah, jadi ini dia ikan yang sudah di blender jadi aku pakai ikan tilapia atau kalau bahasa Indonesia ini ikan patin ya jadi ini karena aku susah banget untuk cari ikan tenggiri jadi kalau ada ikan tenggiri itu lebih baik lagi ya berikutnya kita masukkan santan santan kita masukkan ini tadi sekitar 5 sendok makan atau 100 ml santannya dicampur santannya dicampur oke, kalau ada yang mau tanya mungkin aku bisa diganti dengan yang lain pakai santan aku juga nggak tahu jadi memang biasa kalau orang kalau orang Sumatera Selatan orang kalian bang khususnya ya itu pakai santan aku belum pernah melihat orang bikin otak-otak diganti dengan santan diganti dengan yang lain gitu nah kita perlu 1 butih telur tapi yang kita pakai disini cuma putihnya doang ya putih telur ya 1 butih telur kita campur disini lalu masukkan gula pasir bawang putih bubuk dan merica langsung kita tambahkan garam secukupnya ya ini nanti bisa dicicip dulu kira-kira kalau kurang garam, kurang merica, kurang bawang putih bisa ditambahin ya aduk semuanya sampai rata berikutnya kita masukkan sagu ya atau tepung tapioca sedikit demi sedikit berikutnya 01 0 0 Lalu kita masukkan daun bawang Kita masukkan daun bawang Dan kembali kita aduk Kita campurkan semuanya sampai rata Jadi ini baunya Hmm Lalu matang ya Tapi baunya udah enak aja Terus nanti kita jangan lupa Kita bikin sambalnya Biar lebih Oke Nah Jangan lupa dicicip dulu Kalau semuanya sudah oke Langsung kita gulung Dengan daun pisang Tadi aku lupa Aku masukkan kaldu jamur Atau yang mau pakai penyedak Boleh Saya semua dengar selera semuanya Aku masukkan satu bungkus kaldu jamur Atau yang suka pakai Merek-merek itu Terserah ya Oke sekarang kita gulung Dengan daun pisang Dan setelah itu kita bakar di oven Jadi untuk kalian yang tidak punya Aku kebetulan ini kompornya induksi Jadi tidak pakai api ya Ini tenaga listrik Jadi aku tidak mungkin panggang di sini Nah nanti takut alarm bunyi di atas Jadi adalah alarm kebakaran Karena kalau sesuatu yang berasap itu akan cepat ke atas Naik ke atas Alarmnya bunyi Jadi aku akan pakai oven Jadi alternatifnya Kalau kalian punya kompor Bisa bakar di kompor Atau di Indonesia sekarang Lagi musim apa Lagi panas di luar Bakar di luar aja Jadi karena di sini juga Tidak memungkinkan Aku sekarang bakar di luar Karena masih dingin Sekarang ini Sekarang ini cuaca lagi bingung Sekarang ini musim semi Tapi rasa winter Jadi masih dingin Harusnya itu sudah panas sekarang Tapi sudah tidak apa-apa Nah jadi pertama Daun pisang ya Seperti ini Setelah itu Kita taruh adonannya Sesuai dengan Mau sedikit Mau banyak ya Adonan di tengah Lalu kita gulung Seperti ini Jangan lupa di ujungnya Ditekan Ikat ujung Luaranya Tuh Kita akan adonan Lalu kita gulung Dan Ujungnya langsung Kita tutup Jadi ujung yang tidak terpakai Aku gunting Kita lapikan Supaya nanti juga enak matahnya ya Nah jadi ini dari Dari 500 gram ikan ya Kita dapat Lumayan banyak loh ya Jadi lumayan banyak Jadi aku juga bikin Ada yang kecil Ada yang juga gede Jadi aku bikin Beberapa ukuran Nah ini Paling enak ya Makan itu pake sambal Nanti aku juga akan tunjukin ke kalian Bagaimana cara bikin sambal Buat otak-otaknya ya Yang penting Sambalnya pedes Dan sedikit asem Enak pokoknya Nah ovennya udah aku panasin Se 160 derajat Dan ovennya udah panas Sekarang aku Pindahkan otak-otaknya Ke tempat ini ya Untuk ngebakarnya Nah sambil menunggu Kita akan Bikin sambal yang Praktis banget Jadi kalian cuma perlu Satu sium bawang putih ya Sambal Seperti ini Kalau di rumah yang punya cabai rawit Cabai merah Langsung digiling aja Air jeruk Dan gula pasir Jadi Bawang putihnya diuler Campurkan Sambal seperti ini Gula Dan air jeruk Aduk Bukan air panas secukupnya Nah buat kalian di rumah yang punya kemiri Itu kemirinya bisa dipakai ya Jadi Kemirinya mungkin satu atau dua Kemirinya digiling dulu Jadi supaya Sambalnya lebih kental Dan ada juga orang yang makan otak-otak Itu pakai sambal kacang Itu bisa juga Jadi sambal kacangnya Seperti apa Kalian bisa putar Di belakang Ya Itu ada vlog aku Cara membuat Sambal Untuk Cilok Jadi bisa dipakai seperti itu ya Nah Sambalnya udah jadi Ya Kalau pakai kemiri Lebih kental lagi Lebih enak lagi Jangan lupa dicicip dulu Dan sekarang kita cek dulu Otak-otaknya Nah Ini dia Hasil otak-otaknya Tuh Hasilnya Otak-otaknya Jadi Kita lihat yuk Nah Kalian bisa lihat ini Ya Otak-otaknya udah mateng Duh Gemuk guys Hmm Udah gak sabar Bingin makan otak-otak Sekarang aku buka Satu buah Aku akan kasih atas ke kalian Tuh 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 selamat menikmati selamat menikmati terima kasih untuk semuanya yang sudah ikut Reza dari awal terima kasih juga untuk yang selalu setia nonton vlog Reza in Holland dan sekali lagi selamat berkepuasa dan selamat menjalankan ibadah puasa untuk semua keluarga besar Reza in Holland di mana saja berada terima kasih Sampai jumpa. Sampai jumpa.